Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini saya akan sharing tentang pembahasan dan primary key ya primary key khususnya saya menggunakan SQL server primary key itu salah satu constraint dimana nilai dari recordnya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya kalau misalnya dia nggak mungkin sama seperti itu ya jadi disini salah satu constraint yang nilai recordnya berbeda dari yang lain tuh biasanya menggunakan tipe data integer bisa sih sebenarnya pakai faster juga cuman agak ribet nantinya kalau di pemrograman ya oke lanjut aja ke pembuktiannya sebelumnya saya sudah membuat table di DB sekolah ya nih di DB sekolah saya sudah membuat table table sekolah ya kita coba lihat nah ada id sekolah ada nama sekolah alamat telepon coba saya insert disini id sekolahnya 1 nama sekolahnya Mereka nah Seperti ini Saya cek dulu Apakah dia sudah terinsert atau belum Selector Pro Udah ya Masuk Saya disini akan coba Nyamain datanya Dari primitiknya saya sama ini Ini sekolah 1, bawahnya 1 juga Saya sebut ini Nah, error ya No row was Updated The data in row 2 Was not committed Dan disini ada Primary key constraint error message Ya Oke Dia gak akan bisa Soalnya disini saya Keynya itu Di id sekolah primary keynya nih Jelas ya Sal Nah, kalau misalnya dia sekit juga belum ada Masih 1 Nah, sekarang saya ganti 2 ya Saya ganti 2 Saya bedain Nah Coba Saya execute Nah, dia baru ada 2 Gini Gitu teman-teman Jadi primary key itu Harus sifatnya berbeda Nilai recordnya Kita coba lagi ya Sekali lagi Mungkinnya Misalnya disini ada 1 ya Tentu misalnya 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 seperti ini Misalnya aja nih ya Teman-teman ya Nama SMA-nya SMA Terserah teman-teman Nah Gak mau ya Error dia Gak mau ya Gak akan disimpen Kita coba lagi Yang keduanya Error ya Tentu ya teman-teman Biasa kit juga gak ada Oke Jadi intinya sih Kalau primary key itu Error recordnya pasti berbeda Antara ini sama ini Ya Ini saya ganti 3 misalnya nih Nah ini saya refresh Sikit ya Baru dia kesimpen Karena dia berbeda Oke Sekian aja Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Kalau misalnya bermanfaat Share video ini Dan jangan lupa Di subscribe Untuk mendukung channel ini Oke Terima kasih Buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.